PELATIH BALI UNITED Pelatih Bali United Stefano Cugura ungkap penyebab kekalahan Bali United atas visa HFC. Skuad asuhan pelatih yang akrab di Sapa Coach Techo ini menyerah dengan skor telak 5-2. Bali United dibuat tak berdaya di hadapan para pendukung sendiri. Bermain di rumah kebanggaan Semeton, Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Senin 27 Juni 2022, visa HFC menghukum Nadeo Argawinata pungut bola dari dalam gawang sebanyak 5 kali. Bali United hanya mampu membalas 2 gol hiburan di laga ini. 2 gol Bali United dicetak oleh Irfan Jaya dan Privat Mbarga. Sementara 5 gol visa HFC dicetak oleh Paulo Soares pada menit ke-17 dan 63, Ouk Sofan di menit ke-45 dan 87 dan 1 gol lainnya dicetak oleh Lee Jaegun di menit ke-55. Bermain di depan publiknya sendiri, skuad asuhan Coach Techo ini tampil terengginas di awal-awal babak pertama. Bahkan Irfan Jaya sudah berhasil membawa Bali United unggul cepat ketika laga baru berjalan 9 menit. Bali United juga menguasai lebih dari 60 persen jalannya pertandingan. Meski begitu, visa HFC ternyata bukan tim sembarangan yang mudah untuk ditaklukkan. Bermain pragmatis dengan sesekali melakukan serangan balik, visa HFC justru bermain lebih efektif. Mereka mampu memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Bali United lalu menciptakan serangan balik cepat. Alhasil, 5 gol pun bersarang di gawang Nadeo Arga Winata. Setelah laga ini pelatih asal Brazil itu akhirnya buka suara. Coach Techo ungkap pemainnya kelelahan menghadapi pertandingan ini. Stefano Cugura menyampaikan, bahwa beberapa pemainnya mengalami kelelahan. Sehingga memengaruhi performa, dalam pertandingan melawan visa HFC dan berakhir dengan kekalahan telak 5-2. Terima kasih telah menonton!